hai oke Assalamualaikum cuci ringkasih sudah menunjukkan channel ini semoga anda sehat selalu ya jadi di project kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti air radiator pada motor yamaha n-max dan tentunya kapan waktu yang tepat untuk mengganti air radiator motor n-max gitu kan ya disini untuk alat-alat atau kunci yang kita siapkan yaitu obeng plus terus ada kunci T8 8 mili terus ada kunci L6 dan kita siapkan juga ini air radiatornya ya saya gunakan cell coolant non-life plus terus siapkan juga wadah untuk penampungan nanti pembuangan air radiator yang bekasnya gitu kan ya Oke langsung aja lanjut untuk tahap pertama sekarang kita buka dulu cover radiator ya oke langsung kita buka aja cover radiatornya di sini saya menggunakan kunci eh 8 ya oke lanjut tahap kedua yaitu kita buka penutup radiatornya menggunakan kunci L6 ya langsung kita buka aja Nah ini ya udah terbuka Oke untuk selanjutnya kita buka di bawah ada baut pembuangan air radiatornya di bawah ini ya Nah ini ya untuk selanjutnya kita buka baut pembuangan air radiatornya kita siapkan juga wadahnya di bawah untuk penampungan ini langsung aja kita buka ke arah kiri ya nah ini kalau udah kebuka otomatis airnya turun seperti ini nah ini ya nah ini dia Oke kita tunggu dulu sebentar sampai agak turun semua ya Nah lanjut untuk selanjutnya kita buka baut yang di bawah nah ini ya Nah ini yang pesir persis dibawah mesin nih di dekat kenal pot ada kunci di bawah 8 nih dibawah boring Nah itu pakai kunci T8 kita langsung buka aja nah ini kita siapkan wadah juga di bawahnya ya karena untuk menampung airnya itu sendiri nah ini dia ya oke ini juga sama ya ini dia airnya udah mulai banyak nah itu udah turun semua ya dan untuk selanjutnya yang terakhir yaitu yang ada di tabung reservoir ya atau tabung cadangan untuk yang tabung reservoir yang ini ini kan upunya saya deck bawahnya udah dibuka jadi kali kita eh kalian buka dulu deck yang di bawah yang di sini kalau punya saya udah dibuka udah lama ya jadi udah nggak pakai deck bawah makanya enggak perlu dibuka lagi nah ini yang selangnya ini nah ini ya ini kita buka aja selangnya kita siapkan juga wadahnya di bawah ya untuk penampungan pembuangannya nah ini ini breakernya kita lepas kita geser barulah kita tarik nah ini ya itu ya bisa kita lihat yang dari tabung reservoir atau tabung cadangan ini kita tunggu sampai benar-benar terkuras habis ya nah ini bisa kita buka di deck nah ini ya posisinya akan di deck nih nah di kabah karpet ini kita buka nah yang ini yang di bawah karpet nah ini ini kita buka aja biar ada sirkulasi nah biar eh turun semua ya pastikan yang ditabung reservoirnya juga udah turun semua seperti ini Hai kayak kalau sekiranya semuanya udah turun semua iradiator yang lamanya ini sekarang kita tutup kembali ya pertama kita tutup dulu yang di bawah boring yang dibawah head ya mesin ini ringnya ya di bautnya ring tembaga ini jangan sampai ini ya jangan sampai hilang Hai langsung aja kita pasang kembali jadi disarankan ketika mengganti air ador radiator ini itu dalam keadaan mesin dingin ya Jadi kalau habis perjalanan dibiarkan dulu biar mesin dingin dulu karena kan bahaya juga rawan nah terus yang kedua kita tutup yang di bagian radiator terus yang terakhir kita tutup kembali kita pasang kembali selang yang ke tabung reservoir ini ini klaimannya kita pasangkan kembali Oke kalau semuanya baut pembuangan sudah terpasang kembali dan selang di reservoir juga sudah dipasang lanjut sekarang kita ke tahap pengisian ya Nah langsung kita isikan Hai kita buka ya nah ini mungkin yang pertama akan saya pasang dulu di tabung cadangan dulu ya atau tabung reservoir jadi bebas ya mau diisi dimanapun bebas mau di air adatornya dulu mau ditabungnya dulu bebas kalau saya sih mungkin yang pertama di sini dulu Hai ini jangan terlalu penuh ya sampai batas upper ya Nah ini di sini ada batasnya kalau yang ditabung reservoir itu ada L ada F ya kalau F itu full L itu low nah ini ya jadi segini untuk batas pengisian di tabung reservoir apa tabung cadangan ya sampai batas strip yang di atas yang huruf F full jadi jangan terlalu penuh kalau terlalu penuh nanti enggak ada sirkulasi udara ya oke sekarang lanjut kita pengisian di bagian radiatornya Hai ini langsung aja kita isikan hai 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 Nah jadi untuk air radiatornya ini kalian siapkan yang isi yang satu liter aja ya walaupun enggak full satu liter tapi kalian bersiapkan aja yang seratus lit yang satu liter ya Hai ini kita isikan terus sampai eh sampai ini penuh ya di sini nih Hai setelah air radiator terisi semua jangan lupa untuk lakukan proses bleeding atau pembuangan angin palsu ya dilakukan lewat baut bawah yang ini ya yang bau delapan ini jadi kita longgarin kita buang angin ya angin palsu karena ini bahaya kalau enggak dilakukan proses bleeding ya jadi kita longgarin dulu dikit nah sampai keluar cairan sedikit lah pokoknya intinya jangan sampai ada udara palsu atau angin palsu ya sekarang kita coba tes nyalakan motornya nah ini ini enggak perlu digas jadi cukup eh kayak gini aja ini kita biarkan dulu takutnya kan ada beberapa celah yang mungkin belum keisi gitu kan jadi dia harus menyebar dulu baru nanti kita eh tambahkan gitu disini ya Nah kalau sekiranya air radiatornya berkurang tinggal kita lama tambahkan lagi aja ya sampai air radiatornya penuh nah sekarang kita tutup aja ya hai 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 oke sudah ditutup kembali dan jangan lupa yang ditabung reservoir juga ditutup kembali ya oke udah selesai penggantiannya dan sekarang kita tutup kembali cover radiatornya oke sudah terpasang kembali ya oke cuy jadi untuk penggantian air radiator ini itu normalnya dilakukan setiap 12.000 km ya bisa juga lebih sebenarnya ya tergantung ya kondisinya kadangkan 12.000 km masih jernih bisa cukup ditambahkan saja kalau ditabung reservoirnya berkurang gitu kan gitu bisa maksimal sih 20.000 km pun bisa sebenarnya untuk air radiator ini kalaupun enggak diganti gitu kan masih aman sebenarnya ya jadi intinya untuk anjuran pabrikannya setiap 12.000 km dan untuk link pembeliannya ini original sel ya di official shop ada ada yang juga yang biasa kalau ini yang original nanti nanti saya simpan link pembeliannya di deskripsi atau saya simpatkan di kolom komenternya cuy ya oke cuy jadi itu saja proyek kali ini semoga video ini bermanfaat dan tentunya semoga anda sehat selalu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam aksi oke 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 oke